Yang olah nafas, yang dari hidung, itu narik nafasnya sampai 8-10. Itu satu kali tarik nafas, atau kita tarik nafas pelan-pelan dan tahan sedikit. Atau bagaimana, Pak? Metode tiga dari body scan, lalu kita kelompatan yang healing terapi, nanti saya akan lihat, cek lagi, ada 25 grup, kayaknya ada grup yang terlewat tidak healing terapi, tapi langsung self-image terapi, tapi tidak apa-apa. Jadi secara teknis, kalau kayak healing terapi, self-image terapi, itu muatan konten. Kontennya kita olah pikiran, tapi secara teknis sebenarnya kita punya metode satu, itu imun booster yang tarik lepas. Wim Hof 2, tarik lepas, tarik lepas 15 kali, lalu tambah 30 kali, lalu tarik kuat-kuat, tahan sampai 40, 50, 60 detik. Lalu ada lagi metode tiga yang seperti kita lakukan juga hari ini, sambil berself-image terapi, tarik nafas, lepaskan. Itu tidak pakai, tahan, tapi kalau mau nahan sebentar, jadi kayak begini, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuatnya berapa? 6, ya 6, 12 ya 12, karena orang punya kekuatan berbeda, tahan, tarik, mungkin kalau saya peragakan sebentar, biar lebih kelihatan, kalau saya begini tarik, kalau begini berarti saya tahan. Jadi kayak tarik, jadi nahannya sebentar banget, 1 detik itu, 1, 2, itu berarti 1 detik. Nah ini sebenarnya kayak per second, tarik, kalau kita ngitung 12, kata-kata 10 udah nggak bisa, ya berarti tahan, tarik, itu nahannya boleh sebentar banget. Nggak pakai, ditahan pun sebenarnya nggak apa-apa. Kalau dari ilmunya John Kabat-Zinn, waktu body scan, inner healing, lalu citra dirinya mereka menggunakan istilah namanya meditasi gunung. Tapi sekali lagi saya nggak alergi dengan kata meditasi. Maka saya gunakan olah nafas, citra diri. Yang digunakan pun abah-abahnya beda, tapi esensinya sama, bagaimana memandang diri seperti gunung yang besar. Kalau saya, yaudah pakai bahasa psikologis saja, pragmatik, baiknya ini. Nah itu metode yang diajarkan John Kabat-Zinn itu bahkan nggak pakai tahan. Instrukturnya bilang sama saya, ngapain ditahan-tahan? Tarik, lepas, jadi langsung lepas. Nah memang aliran olah nafas ini banyak banget. Mana yang bagus? Kayaknya bagus semuanya deh. Saya nggak berani berkomentar terhadap metode orang lain, tapi sebenarnya Bapak-Ibu bisa mencobanya. Kalau ukurannya saturasi, kita bukan ukurannya mau ngatur pikiran. Kalau kita ngatur pikiran, memang nggak perlu dibebani dengan kayak tahan. Apalagi yang nafas yang ketiga. Jadi menurut tarik nafas dengan lembut, lepaskan. Kita tidak berpikir soal teknik pernafas, karena tarik lepas ini lama-lama sudah tanpa mikir. Sehingga pikiran kita lebih merasakan dinyut jantung. Kita memandang diri sendiri, lebih ke psikologis kita kita atur ulang. Nafasnya udah kayak kalau kita sambil ngomongan, kita bernafas, gue udah nggak mikir ya. Karena nafasnya biasa. Nanti lama-lama kita tarik lepas itu biasa. Tapi begitu ada tahan, kayak ada mikirnya. Nah itu kalau John Kabat-Zinn tidak mengajarkan pakai tahan sedikitpun. Tapi kalau tujuannya, misalnya nih, ibu-ibu, bapak temen pasang oximeter. Lalu nyoba nafas yang pakai tahan. Lalu dibandingkan dengan pakai tahan sebentar. Tahan sebentar, saturasinya lebih cepat naik yang pakai tahan. Jadi sebenarnya juga tergantung kepentingan. Mium, kista, kanker, saturasi rendah, pakai tahan sebentar, itu saturasi naik. Biasanya pH juga naik, karena oksidasi. Oksigen membuat pH naik, CO2 membuat asem, pH-nya turun. Jadi sebenarnya itu bisa customize, pakai tahan atau tidak. Ya, ya. Ya.